Timnas Indonesia memiliki misi berbeda ketika berhadapan dengan Timnas Palestina dan Argentina. Sebagai informasi, ini merupakan laga-laga yang harus dijalani Timnas Indonesia di FIFA Mat Cedai bulan Juni 2023. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia rupanya memiliki misi berbeda. Hal itu diungkapkan langsung oleh pemain Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan. Misi pertama yakni mendulang poin ketika melawan Palestina. Target tersebut tentu untuk memperbaiki posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Oleh sebab itu, Dendi berharap Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Palestina. Sementara itu, target serupa tentu tak bisa dipasang ketika melawan Timnas Argentina. Seperti yang diketahui, kedua tim berada di level berbeda. Timnas Argentina kini menempati posisi puncak ranking FIFA. Sedangkan Timnas Indonesia tercecer di urutan ke-149. Dendi pun menyadari peluang mengalahkan Timnas Argentina cukup kecil. Oleh sebab itu, pemain berposisi sebagai striker itu hanya berniat untuk mencari pengalaman ketika berjumpa tim asuhan Lionel Scaloni. Terlebih, Timnas Argentina dihuni banyak pemain bintang. Kata Lionel Scaloni soal hadapi Timnas Indonesia lawan bagus untuk dihadapi. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni berbicara soal lawan yang akan dihadapi La'Abi Celestes di FIFA Macda yakni Australia dan Timnas Indonesia. Lionel Scaloni memanggil 27 pemain untuk menghadapi dua pertandingan tersebut. Pemain-pemain yang dipanggil ada nama seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, Alejandro Garnacho, Enzo Fernandes, Emiliano Martinez. Scaloni menilai Timnas Indonesia dan Australia adalah lawan yang bagus dilawan. Argentina tentu menjadi tim yang diunggulkan dalam pertandingan melawan Australia atau Timnas Indonesia. Hal itu tidak heran lantaran Argentina adalah juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Tim besutan Scaloni itu juga menempati ranking pertama FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong berbicara terkait kualitas lawan di FIFA Macda Juni 2023. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi FIFA Macda Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina. Meski begitu, Timnas Indonesia masih punya banyak masalah jelang dua pertandingan krusial tersebut. Masalah pertama tentu ada pada fisik dari skuad Timnas Indonesia. Hal ini diakui sendiri oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Masalah kedua di skuad Timnas Indonesia saat ini adalah banyaknya pemain yang belum datang ke pemusatan latihan. Sejauh ini baru 16 pemain yang sudah berkumpul ke TC Timnas Indonesia. Elkan Bagot jadi nama terbaru yang datang ke TC Timnas Indonesia berdasarkan story Instagram asisten pelatih Nova Arianto. Karena situasi tersebut membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut pasrah menghadapi situasi Timnas Indonesia. Apalagi jarak Timnas Indonesia dengan dua calon lawan mereka di ranking FIFA terhitung cukup jauh. Dirinya hanya bisa berharap dapat membantu peningkatan fisik pemain Timnas Indonesia. Hal ini agar para pemain sanggup menjalankan instruksi pelatih secara maksimal. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong bakal berusaha semaksimal mungkin melawan Argentina di FIFA Mat Cedai Juni 2023 nanti. Shin Taeyong sudah memimpin latihan Timnas Indonesia Surabaya. Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi FIFA Mat Cedai Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina. Laga menghadapi Palestina bakal digelar terlebih dahulu pada 14 Juni 2023. Sementara laga menghadapi Argentina bakal digelar pada 19 Juni 2023. Setelah absen di tiga hari awal TC, Shin Taeyong mengeluhkan kondisi fisik pemain Timnas Indonesia. Shin Taeyong juga mengeluhkan banyaknya pemain yang absen. Memang sejak awal ia mengaku sengaja mengumpulkan pemain lebih awal di TC untuk bisa menggenjot fisik. Oleh karena itu Shin Taeyong tak muluk-muluk ketika ditanya harapan saat lawan Palestina dan Argentina. Shin Taeyong terpantau absen selama tiga hari TC Timnas Indonesia sejak Senin 5 Juni 2023. Pemain juga baru 15 yang hadir. TC Timnas Indonesia telah digelar sejak Senin lalu di Surabaya jelang FIFA Mat Cedai Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina. Hingga hari ketiga, skuad Timnas Indonesia belum juga lengkap. Manager Timnas Indonesia Sumarji menyebutkan bila para pemain terlambat bergabung dengan beberapa alasan. Rombongan pemain Abrawad memang kemungkinan akan bergabung pada 10 atau 11 Juni karena masih memiliki pertandingan. Pemain-pemain tersebut diantaranya Jordi Ahmad, Sadil Ramdhani yang berkarir di klub asal Malaysia, setelah itu Pratama Arhan, Sahine Patinama, serta Asnawi Mangkualam. Sedangkan pemain PSM Makassar juga belum gabung karena masih bertanding di Laga Play of Liga Champions Asia 2023 melawan Bali United. Selain itu Persija Jakarta juga belum melepas dua pemainnya Witan Sulaiman dan Rizky Redo. Timnas Indonesia juga belum dilatih oleh Shin Taeyong di tiga hari pertama. Latihan dipimpin Shin Sanggyu sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Namun untuk Kamis, Shin Taeyong kabarnya telah hadir di Surabaya. Nova Arianto tak menjawab ketika ditanya alasan Shin Taeyong absen di tiga hari pertama TC. Ada kabar yang menyebut Shin Taeyong didampingi analis Timnas Indonesia, Kim Jong-jin berburu pemain keturunan Great A di Eropa. Memang PSSI dan Shin Taeyong punya agenda menambah pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Indonesia diprediksi baru bisa melengkapi skuadnya pada 12 Juni 2023 karena memang baru pada tanggal tersebut masuk masa FIFA Macedai. Dimana klub wajib melepas pemain yang bermain untuk negaranya. Intro Intro Terima kasih.